selamat menikmati ini yang kita butuhkan ayam, ini pakai ayam boiler boleh pakai ayam kampung ya ini beratnya, ini pakai 8 potong ayam yang potong 4 begini, berat totalnya itu 1,5 kg jadi ini sengaja beli ayam itu yang beratnya cuma maksimal itu sebaiknya 1 kg jadi boleh, ini kebetulan yang ini pakai itu 700-800 gram agar bumbunya gampang meresap dan itu lebih enak kalau untuk dibakar karena kita gak goreng ayamnya dulu jadi sebaiknya beli ayam jangan yang terlalu besar ukurannya tapi kalau disana susah nyari ayam yang kecil ini kalian bisa potong aja yang ukuran berat 1,5 kg 1,5 kg itu dengan potongan 8 atau 12 agar bumbunya juga meresap dan gampang matangnya ketika kita dibakar jadi kalau yang kecil ini kita cukup potong 4 aja jadi dapatnya 8 seterusnya juga ini untuk bumbu halusnya pemirsa bisa siapkan ini jahe bawang putih lalu ketumbar boleh pakai ketumbar bubuk dan seterusnya juga ini kemiri, kunyit, dan garam nanti semua kita haluskan silahkan haluskan yang sebagusnya sih mengulek tangan ya cuma ya mau cepet ya kita blender aja semua bumbu tambahkan sedikit saja ya kalau yang di blender jangan banyak pokoknya seminimal mungkin kalau diulek tangan itu lebih bagus jadi kita nggak ada tambahan air lagi disini Bismillah kita lumuri bumbu halus tadi ayamnya ini cubit-cubit sedikit biar bumbunya gampang meresap ini ayamnya kita lumuri semua sampai benar-benar rata nah ini ayamnya kita akan diamkan 30 menit sampai 1 jam jadi minimal itu 30 menit kita akan tutup lalu simpan di kulkas setelah 30 sampai 1 jam kita akan tuangkan ke wajan hidupkan api lalu tambahkan air disini boleh tambahkan airnya pakai air kelapa atau air biasa kebetulan ini pakai air biasa aja lalu tambahkan juga ini daun jeruk kalian bisa swir-swir begini atau potong-potong jika tidak punya silakan sikit enggak apa-apa ya mana tahu kayak anak kos susah nyari daun jeruk tiga lembar saja namakan kecap panisnya cukup lalu ini asam jawa nah semua ini kita akan ungkap tutup ininya biarkan nanti sampai airnya menyusut dan mengental nanti sesekali kita balik dia bumbunya rata segini sudah cukup kita akan matikan apinya lalu kita pindahkan ini dan kita akan tambahkan bumbu olesnya untuk bumbu olesnya bisa bisa siapkan 2 sendok makan kecap manis atau bisa secukupnya aja lalu tambahkan 1 sendok makan saus tomat dan jika suka kalau buat anak-anak ini skip aja saus sambalnya ini pakai yang pedas manis itu 1 sendok makan aja semua kita aduk boleh koreksi rasa dulu kalau terlalu pedas tinggal tambahkan kecap atau saus tomat bismillah udah pas nah ini kita jadikan bumbu oles untuk ayam kecap ini tinggal bakar pakai sajian tinggal orang tinggal orang tinggal orang tak 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 Terus sudah matikan nasi Kita akan angkat Nanti kalian Lamin Nah, sekian saja Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Assalamualaikum Assalamualaikum